Gawang kabut jelang lawan Timnas, Federasi Sepak Bola Cina hukum 38 pemain. Omongan asisten STY terbukti oleh Romeni dilupakan. Pemain kejutan Timnas Indonesia U20 yang absen di kualifikasi Biala Asia U20 2025. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gawang kabut jelang lawan Timnas, Federasi Sepak Bola Cina hukum 38 pemain. Kabar buruk menghampiri Timnas Cina, jelang menghadapi Timnas Indonesia pada laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026. Dikutip dari media channel South China Morning Post, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA, telah menghukum 38 pemainnya karena terlibat penggaturan skor. Penggaturan skor itu terjadi di Liga Super Cina dan Liga 2 Cina, yang tercipta paling banyak pada 2021 dan 2022. Tercatat ada 120 pertandingan, yang skor pertandingannya sudah diatur dan melibatkan 41 klub. Hukuman yang diterima para pemain pun beragam mulai dari larangan main selama 2 tahun hingga seumur hidup. Banyaknya praktik penggaturan skor tersebut disinyalir menjadi penyebab tak kunjung majunya sepak bola Cina. Pasalnya setelah lolos ke Piala Dunia 2002 dan melaju ke final Piala Asia 2004, prestasi sepak bola negeri tirai bambu jenderung menurun. Bahkan ketika memiliki Liga terbaik di Asia pada 2010-an awal, prestasi timnas Cina tak bisa dibanggakan. Performa Cina di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia juga masuk kategori memalukan. Di laga pertama, Cina dihajar Jepang 0-7 di kandang lawan. Kemudian di match day kedua, Cina tumbang 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Kegalahan dari Arab Saudi pun layak dikritisi. Selain karena bermain di kandang sendiri, Arab Saudi pun juga bermain 10 orang sejak menit ke-33. Hal tersebut tentu menjadi pukulan bagi Cina yang akan tandang ke markas Australia pada hari Kamis 10 Oktober. Di atas kertas, sulit bagi Cina untuk mencuri poin di markas timnas Australia yang tengah terluka. Selanjutnya, pada selasa 15 Oktober 2024, Cina akan menjamu timnas Indonesia. Peluang Cina terpleset kontra Garuda pun juga sangat besar. Sebab timnas merah putih yang sekarang levelnya setara atau bahkan lebih baik dari Cina. Ditambah lagi untuk menghadapi Cina, Garuda ketambahan dua pemain berkualitas, yakni Elia Noreinders dan Miss Silgers. Pemain kejutan timnas Indonesia U20 yang absen di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertama, Kalfia Turiski Kalfia Turiski mengalami cedera ketika mengantarkan timnas Indonesia U19 juara, yakni diajang Piala AFF U19 2024 pada akhir Juli 2024 kemarin. Kondisi itu yang membuat pemilik tendangan mematikan ini absen untuk memperkuas skuad Garuda Nusantara dalam dua bulan terakhir. Padahal umpan-umpan terukur Kalfia Turiski kerap memanjakan pemain-pemain jangkung timnas Indonesia U20, seperti KDRL hingga Jens Raffen. Ketiadaan Kalfia Turiski pun membuat Indre Shafri mau tak mau mengandalkan Tony Firmansyah dan Vigo Dennis di lini sentral Garuda. Namun, swat timnas Indonesia U20 masih juga memiliki sosok Maurieva Simon yang juga tampil apik di Soul Earth on Ice Cup 2024 beberapa waktu yang lalu. Kedua, Welber Jardim Welber Jardim sejatinya sudah dibelikan tiket pesawat oleh PSSI untuk datang ke Indonesia. Indre Shafri juga sempat menjelaskan bahwa Sao Paulo sudah mengizinkan sang pemain untuk datang ke tanah air. Sayangnya, hingga min 1 sebelum timnas Indonesia U20 menghadapi Maladewa U20 di match day pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Gelandang 17 tahun ini belum bergabung. Disinyalir Welber Jardim masih dibutuhkan oleh Sao Paulo U17 yang juga tengah menjalani kompetisi musim ini. Ketiga, Gamara Ousmane Nama pemain keturunan lainnya yang juga harus gigi jari karena dicoret Indre Shafri menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 ialah Gamara Ousmane, padahal sebetulnya yang berposisi sebagai penyerang depan ini dianggap cocok dengan permainan timnas Indonesia U20 dan bisa menjadi alternatif untuk sektor lini depan. Namun demikian, Indre Shafri tak membeberkan alasan mengapa dirinya mencoret pemain yang kini memperkuat PSIM Yogyakarta itu. Padahal Gamara sempat jadi striker andalan saat menghadapi Argentina U19, Thailand U19, dan Korea Selatan U19. Omongan asisten ST terbukti oleh Romaini dilupakan. Usaha pelatih timnas Indonesia Sintang dalam memoles bomber skuad Garuda tidak sia-sia. Meski hanya punya waktu singkat, sang asisten pelatih yakni Yom Ki-hun merasa membuat bomber timnas Indonesia semakin tajam dalam mencetak gol. Sebagaimana diketahui setelah membawa 2 poin di FIFA Match Day di edisi September 2024, sejumlah bomber Garuda kembali ke klub masing-masing. Belum ada satu bulan kembalinya Liga 1, rame-rame penyerang timnas Indonesia membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol indah. Sebelumnya, ada Ramadan Sananta dan Hoki Jaraka yang mencetak gol untuk klubnya masing-masing, yakni Persi Solo dan PSS Le Mans. Mengikuti cecak Ramadan Sananta dan Hoki Jaraka, kini keliran di Mastrajat yang mencetak gol di laga penting ketika Persi Bandung menjamu Persija Jakarta. Gol itu sempat tak dipercaya penonton karena keeper Persija Carlos Eduardo sempat menangkis bola tersebut yang akhirnya tetap masuk ke gawang Persija. Tongis Hoki Jaraka pun menular pada di Mastrajat. Pemain yang masih mendapatkan kepercayaan STI itu tak bisa menahan air matanya. Ketika mencetak gol, ia membawa Persi meraih poin penuh. Menariknya, Yom Kihun memang sudah memprediksi bahwa yang dibutuhkan bomber timnas Indonesia adalah memaksimalkan potensi yang ada. Menurutnya, striker timnas Indonesia sudah memiliki power yang luar biasa dan hanya perlu dimaksimalkan ketika bertanding. Dengan membaiknya performa para penyerang Garuda di klubnya, setidaknya bisa sedikit melupakan oleh Romaini. Penyerang yang si Utrek itu pun dikabarkan sulit untuk dinaturalisasi lantaran urung menentukan pilihan membela lambang Garuda di dada. Untuk itu, timnas Indonesia bisa memboleh Stimas Terajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Jaraka untuk menjadi pilihan utama. Sampai jumpa di video selanjutnya.